Diketahui Capres nomor 2 Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Nasdem Suryapaloh pada Jumat 22 Maret. Dalam pertemuan itu Prabowo disebut mengajak Suryapaloh bergabung dengan pemerintahan ke depan. Terkait pertemuan tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan reaksi. Muhaimin Iskandar enggan menanggapi dukaan Prabowo menawarkan Suryapaloh gabung ke Koalisi Indonesia Maju. Cak Imin mengatakan dirinya tidak mau menanggapi pertemuan Prabowo dan Paloh. Demikian disampaikan Cak Imin saat ditemui di Markas Timnas Amin di Jakarta Pusat pada Jumat 22 Maret. Cewapres nomor urut 1 tersebut memilih masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya. Secara terpisah, juru bicara Anies Baswedan, Billy David, juga merespons pertemuan Prabowo dan Paloh. Billy melihat pertemuan itu lebih kepada otoritas Partai Nasdem itu sendiri untuk menerima silaturahmi Prabowo. Ia pun menghormati pertemuan tersebut karena ia yakin ada maksud dan tujuan yang baik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Gadaan. Terus tanggapannya tadi pertemuan Pak, sudah penghujian, Pak Prabowo terus gak ada, gak ada tanya apa. Kan tadi Pak Prabowo terus bilang sudah menawari Pak Paloh untuk kasus pemerintahan gimana, Pak Agus. Gak ada, gak ada, gak ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!